Mungkin saya hanya share saja, karena mungkin bapak-bapak lebih untuk biologi sendiri lebih memahami daripada saya. Saya perkenal dulu, nama saya Eko Mujiono. Saya bekerja pada perusahaan Merdeka Mining Service. Jadi, kebetulan site saya sekarang berada di Pulau Wetar, di Maluku. Mungkin akan saya mulai sharing-nya mengenai karakteristik dan ministrasi VMS di Wetar, dan analoginya dengan sliver system. Untuk lokasi Wetarnya, secara geologi berada di bagian timur dari Banda Art. Pertemuan dua lempeng India, Australia, dan Indonesia. Mungkin ini saya tidak begitu fokus, hanya sekedar membaca saja. Dan di Wetar ini merupakan, kita sebutnya sebagai mini besin atau subcekungan lah. Di mana di situ sejajar dengan romang dan ada pisar dan lain-lainnya. Untuk regional geologinya, yang di slide terlihat ada tiga lokasi, yaitu Partolang, Kali Kuning, dan Lerofis. Untuk geologi regionalnya dinominasi oleh Volcanic Neogen. Basementnya, di basementnya terkadang kita menemukan pilau basah, tapi tidak begitu, yang kita bor, karena kita mungkin tidak mencapai dari benar-benar basementnya. Sedangkan untuk covernya, kita menemukan batuan karbonat, Atau kita menemukan dasit flow, 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 statigrafinya, disini terlihat hanya berada pada lokal greben, umur pliocent, dengan cover bisa dasit atau debris flow, kadang kita menemukan limestone, dan basementnya berupa karakteristik dari PMS sendiri itu berumur lebih muda, sekitar 4,7 juta tahun, terbentuk pada lingkungan atau di bawah laut, berasalasi dengan batuan vulkanik, dan kita menganodikinya untuk seperti black smoker dan wet smoker. Ini proses terbentuknya endapan itu sendiri, dari adanya fluida yang naik, kemudian cimninya terbentuk cimni, cimni terus berkembang, kemudian jatuh, longsor, dan membentuk cimni yang baru, prosesnya berulang, sampai akhirnya terendapkanlah si vulkanik masif sulfatnya, ini mungkin gambaran umumnya dari bentukan dari pengendapan dari si endapannya. Dari, kenapa tadi saya bilang, kita bilang umur dari PMS ini muda secara geologi, karena secara kondisi sekarang kita masih menemukan kemiripan dengan endapan yang kita temukan seperti pada slide terlihat, saat cimni pada silver kondisi sekarang, masih kita temukan di wetar, pada daerah Lerokis, zona 4, berupa cimni yang mengandung banyak barik. Evolusi terbentuknya endapan sendiri, dimulai dari adanya black smoker, yang kaya akan sulfida dan AS, terus berkembang, muncul black smoker yang membawa barit, dan kemudian, kemudian dari batuan tersebut terendapkan. Ini merupakan lokasi perusahaan pertambangan yang ada di wetar, yang pada perusahaan kita. Di sini ada tiga lokasi yang sudah terconfirm, yaitu ada namanya Kali Kuning, Lerokis, dan Patolang, yang sudah confirm kita untuk Kali Kuning sendiri sudah selesai kita mining, Lerokis sedang mining, dan Patolang next yang akan kita mining berikutnya. Untuk lokasi-lokasi lain, sekarang kita coba explore lagi, kita mencoba untuk melihat data-data historikalnya, kita melihat data, kita lakukan pemetaannya ulang. Seperti yang tadi, Lerokis yang baru akan kita PSI, Kali Kuning sudah selesai, dan Patolang yang baru mau kita tambang dengan perhitungan totalnya itu sebelum kita mining sekitar 20 ton, 5 juta ton untuk AU plus aginya. Untuk karakteristik alterasinya, di wetar kita akan menemukan pagi pada bagian yang mendekati ke undapannya, makin jauh dari undapannya, kita akan menemukan play yang kaya dengan kirit. Ini salah satu pit mining, tepatnya di akhir-akhir ini, di mining berkisar antara sekitar 2,2 juta untuk AU dan AG-nya, dan sekitar 6,6 juta untuk ini adalah seksion untuk kali ini. Lerokis yang sekarang lagi kita mining. Lerokis sendiri menjadi beberapa zona. Zona ini mengikuti karena perusahaan sebelumnya juga mereka telah mengambil. Jadi perusahaan sebelumnya, mereka melakukan mining hanya saja yang mereka ambil saat mereka telah mengambil dan memasuki zona mereka stop. Jadi untuk Lerokis dan Kali Kuning dua-duanya adalah bekas tambang perusahaan sekarang hanya mengambil setelah mereka tambang. Sudah setelah ada untuk eksplorasi sendiri terlihat barang si masyid sulfatnya. Jadi kita hanya menghitung ulang untuk resourcenya. yang sebenarnya dari eksplorasi kita kerjakan dari awal. Jadi masalah utama kami di eksplorasi adalah kita tidak bisa melihat endapanya seperti mungkin kalau kita melihat di fansistem kita bisa lihat kemenurusan dari si uratnya terkadang muncul sementara untuk di KMS permasalahan kita adalah mereka semuanya terkabar oleh batuan perusnya bisa lahar bisa atau atau untuk daerah yang belum pernah ter ter-explore kita hanya lihat dari historikalnya dan biasanya karena kita mengidentifikasi awal itu dari barit zone atau zona lebih gampangnya zona yang berwarna merah yang biasanya berada di atas dari si endapan masih sulfatnya dan kita mencoba itu hanya terlihat dari peta hanya pada bagian satan merah sekarang untuk daerah lainnya dasit atau lahar mohon maaf tadi suaranya agak putus-putus Pak dicoba lagi terima kasih Pak sudah sekarang sudah jelas sudah Pak jadi melanjutkan untuk dari partolang jadi kita memakai untuk eksplorasi jadinya kita memakai kita memakai IM dan kita memakai nilai konduktivitas yang kita dapatkan untuk setiap litologi yang tidak satu nilai tapi nilai range ini karena litologi penutup dengan litologi pendapan serta litologi basementnya itu terkadang ada irisan atau kita juga terkadang menemukan permasalahan di sini jadi dimana berikutnya karena untuk mencari prospek-prospek berikutnya kita benar-benar melihat dari tiga lokasi yang telah terdapatkan ini IM dari Kali Kuning IM dari Lerokis serta IM dari Partolang permasalahan untuk eksplorasi kita di WETAR dan sekarang kita lagi mencoba lagi dapat Bapak yang kita mungkin ada ide bagaimana jika untuk eksplorasi bisa beberapa metode yang lebih mudahkan melihat pendapatan ini oke berikutnya ini adalah seksion dari Partolang sendiri untuk Partolang perbedaan mencolok dari Partolang antara Kali Kuning dan Lerokis adalah high grade-nya jadi untuk Kali Kuning dan Lerokis kita menemukan kaki-kaki yang cukup tinggi nilai di Partolang kaparnya hanya medium dan low hanya saja capupannya daerah Partolang lebih 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 luas secara rata tapi tidak begitu tebal dan satu lagi yang mungkin lebih kita sering kita selamat untuk kelantannya semakin semakin tinggi nilai kapur yang ada pada suatu sampel biasanya memiliki kelantannya yang kita ambil itu lebih kecil dibandingkan dengan memiliki nilai kapur yang bisa persen kita ambilnya lebih 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 ini contoh contoh yang ini tipikal barit ada untuk di tempat tempat tipikalnya ada yang tidak terlihat oksidasi hanya sedikit ada yang oksidasi sementara untuk partolang sendiri oksidasi jadi benar-benar oksidasi dan yang jelas di dan bisa kita lihat karena dia selatan dari area partolang tersebut sementara ini kalau sulfida yang ada pada endapan di wetar jadi kita memiliki lokal secara kita dari tersebut sebagai MPY PBX2 dan air tersebut jadi biasanya BKO merupakan tipikal litologi batuan yang memiliki grade cover yang cukup tinggi kemudian PBX2 bisa medium dan tinggi MPY terkadang tinggi namun bisa kita dapatkan tinggi jika mungkin dia bandit dan disitu si pembawa covernya berada disitu kita akan menemukan grade yang cukup tinggi ini contoh dari core di wetar jadi kita umum kita akan menemukan barit zone terlebih dahulu kita akan menemukan endapan sulfatenya jadi kita bisa menemukan disitu MPY PBX2 atau ini tipikal atrasi batuan basement jadi setelah kita menemukan masih sulfat kita akan menemukan batuan berikutnya dimana batuannya akan nilai clay sama sulfatnya semakin menambah nilai sulfatnya dia akan bertambah sementara silika dan sulfatnya akan berkurang dan begitu juga sebaiknya silika dan sulfatnya akan bertambah semakin mendekati dapat sulfatnya itu sendiri untuk sharing mengenai portanik masif sulfat di petar mungkin hanya seperti itu yang bisa saya sampai berikutnya mengenai analogi seperti tadi saya mengenai dari MMS cukup mudah dan jika kita mengenai dengan kondisi yang sekarang masih sama dengan kondisi yang sekarang sebagai contoh ini terlihat kondisi sekarang cimne yang diambil langsung dari pemburan yang dilakukan di bawah laut ini merupakan hasil pemburan kita di rarokis jadi terdapat kondisi sekarang dia belum kompak sementara yang sekarang yang dan ini sama kondisi yang diambil di kondisi sekarang dengan kor yang kita ambil mungkin itu saja yang bisa saya mohon maaf jika ada kesalahan terima kasih salam saya kembalikan kepada ibu pasti selamat baik pak waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak atas waktunya mungkin selanjutnya saya persilahkan pak andri suban rio karena sudah beliau sudah bisa masuk kepada zoom akan saya tampilkan materinya dan kepada pak andri apakah saya yang menampilkan materi atau dari bapak pak andri apakah bisa mendengar saya saya sudah coba unmute iya pak saya sudah coba untuk ya sudah oke silahkan ditampilkan slide-nya ya baik pak saya mohon maaf sebesar-besarnya karena ada masalah teknis di dalam laptop mungkin juga jaringan karena ini saya sedang berada jauh di ujung Sumatra di Sikli di Aceh mungkin jaringannya kurang bagus kalau via laptop dan sekarang saya bicara via HP saja dan slide-nya sudah ditampilkan baik Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya halo walaikum 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 sudah lihat ininya sudah lihat slide-nya sudah silahkan lanjut oke baik jadi mengapa saya memilih judul ini VMS dan BIF khususnya untuk Indonesia slide slide selanjutnya ya slide kedua ya jadi ini pertanyaannya mengapa ya barusan Pak Eko menjelaskan dengan gamblang penemuan yang luar biasa yang berkaitan dengan betar namun sebelumnya ini menjadi concern saya jadi mengapa katakanlah PMS dan BIF ini menjadi harus menjadi perhatian kita slide selanjutnya ya ini ini satu contoh misalnya saja bagaimana kita di sebagian besar Indonesia mempunyai budaya atap dengan seng kemudian juga kita jelas sudah puluhan tahun menggunakan beca mungkin hampir satu abad tapi semuanya itu 100% import jadi kalau ada seng di atap rumah itu pasti import karena kita memang tidak punya deposit seng kemudian juga besi walaupun kita punya karakata ostil itu 100% import hampir 100% makanya saya tulis 99% import atau 100% import jadi inilah yang menjadi concern saya tetapi kalau kita perhatikan Indonesia sebenarnya mempunyai peluang untuk BMS atau BIF walaupun memang pasti akan banyak bertanya BIF kan ARCHAN mana mungkin ada ARCHAN ini yang akan saya elaborasi berikut ini lanjut jadi kalau kita perhatikan sebagian besar dari PT Indonesia Anda perhatikan misalnya Sumatra kemudian Kalimantan itu mempunyai batuan-batuan yang cukup prospek bisa diantaranya ada intrusi ada batuan sedimen dan umurnya itu bergerak mulai dari Paleozoic kalau misalkan di daerah Sumatra sampai Mesozoic itu ada dan nampak bahwa dalam hal ini sebagian yang katakanlah berkaitan dengan BMS atau BIF di dunia itu memang berkaitan dengan sebagian di Paleozoic maupun Mesozoic lanjut ini kalau kita perhatikan bagaimana sebenarnya peta Indonesia di sini ini nampak kalau saya bandingkan dengan Jepang misalnya saja ini saya bandingkan dengan Jepang nampak bahwa Jepang yang sekecil itu mungkin hampir sama dengan Sumatra hampir sama dengan Sumatra tetapi dalam hal ini katakanlah Jepang itu mempunyai endapan VMS yang sampai terkenal di dunia oleh karena itu sering disebut sebagai Kuroko Kuroko dan Besitab itu semuanya ada di Jepang kalau kita bandingkan antara Jepang dan Sumatra sendiri atau dengan Indonesia itu sama-sama daerah volkanik dan katakanlah tentunya merupakan negara kepulauan dan tentunya dari evolusi geologi itu seperti di Jepang itu ada satu evolusi di mana sebagian dari vulkanisme itu berada di bawah air lanjut ini contohnya bagaimana misalnya saja penelitian di Jepang tentang Kuroko yang menjadi model yang mendunia jadi di mana-mana setelah ditetapkan sebagai Kuroko type di Jepang itu di Kanada di Eropa kemudian juga di Amerika di Afrika itu dicari semua VMS yang katakanlah berkaitan dengan Kuroko type lanjut nah ini nampak bahwa sebagian besar dari PBZN handapan metal terutama untuk PBZN dan juga copper bahwa sebagian besar di sini itu ternyata memang merupakan mineralisasi yang berasosiasi atau handapan yang berasosiasi dengan VMS nah di mana Indonesia nah kebetulan Indonesia ini ada titik warna biru itu ada kemungkinan bahwa VMS yang barusan diungkapkan oleh Pak Eko itu merupakan ada di Wetar ada di Romang itu bagian-bagian yang mungkin saja sudah terpetakan tapi kalau kita bandingkan itu masih sangat sedikit baru satu atau dua tiga mungkin ya nanti dengan dairi lanjut ya ini contoh misalnya saja bagaimana kuroko type di Jepang yang katakanlah memang mempunyai prospek yang sangat bagus untuk mineralisasi PBZN plus minus AU atau plus minus emas dan Anda bisa lihat di sini itu pada umumnya itu akan ada lapisan yang atau ada zona atau region yang katakanlah berwarna hijau yaitu green tooth dan di Indonesia terutama di Jawa itu sudah bisa terlihat mulai dari selatan Jawa Barat paling Barat sampai ke Jawa Timur itu yang namanya geolitik green tooth itu sudah tersebar dan kemudian kalau misalkan di Tasik Malaya itu sudah ada tanda-tanda ada green tooth ada chert ada rizang dan ada barit oke namun demikian kita perhatikan lagi lanjut lanjut halo lanjut ini beberapa karaktik VMS karena saya kira tadi sudah cukup detail yang diungkapkan oleh Pak Eko diungkapkan oleh Pak Eko di sini ada beberapa persyaratan VMS yaitu umumnya dia berkaitan dengan copper dengan zinc dengan PB plus minus emas perak kemudian juga ada kadmium ada bismuth juga bahkan ada beberapa VMS yang berkaitan dengan timah yaitu SN kemudian bisa terlihat bahwa VMS umumnya dia merupakan tabular body kemudian dalam hal ini hostnya biasanya volcanic rocks fine grain plus dengan sedimen itu satu hal yang katakanlah sering terdapat pada VMS yaitu antara volcanism jadi sub-submarine volcanism jadi pendapan volcanic dan pendapan sedimen nah biasanya kita akan mendapatkan iron sulfide pyrite pirotid kalkopirid spalerid galena lanjut ya jadi di sini pastinya itu akan mempunyai mineral atau metal zoning pada VMS lanjut nanti saya akan terangkan pada gambar saja lanjut 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 halo 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 lanjut ini prinsip ini prinsip-prinsip terjadinya VMS jadi awalnya dia merupakan suatu proses magmatisme yang berupa vulkanisme biasa tetapi kebetulan berada di bawah air di dalam evolusinya nah dalam hal ini tentunya proses hidrotermal itu terjadi ketika air laut itu masuk ke dalam sistem yang mendekati magma dan kemudian terpanaskan nah selanjutnya itu akan terjadi apa namanya terjadi apa namanya mineralisasi ya mineralisasi bisa ada dua yang pertama dia berkaitan dengan epitermal atau porphyry copper yang berada di tengah gunung api kemudian ketika keluar maka di sini akan terjadi endapan sulfida sehingga kalau kita katakanlah dalam eksplorasi TMS dan mendapatkan daerah yang bagus biasa yang paling tidak kita mempunyai dua potensi satu potensi epitermal atau porphyry copper di dalam tubuh di dalam tubuh gunung apinya kemudian juga kita bisa mempunyai sediment hosted massive sulfide yang katakanlah berada pada bagian kaki atau katakanlah plank dari gunung api lanjut lanjut ya ini sama menggambarkan satu sistem yang hampir sama yang menunjukkan adanya ini sudah tiga dimensi itu menunjukkan bagaimana sebenarnya VMS itu terjadi jadi intinya bahwa volcanism itu harus di bawah laut yang kemudian dia akan menghasilkan supulcanic mineralization plus satu lagi cinnamon hosted mineralization nah dalam hal ini selain sulfide itu dimungkinkan juga adanya endapan besi yaitu banded iron formation di bagian kaki yang paling bawahnya nah ini akan saya ungkap nanti pada slide berikutnya lanjut ya lanjut ini masih gambar yang sama lanjut saja lanjut nah ini salah satu katakanlah beberapa gambar sebelumnya maaf gambar sebelumnya gambar sebelumnya ya ini contohnya misalnya saja bagaimana misalnya saja halo gambar sebelumnya oh barusan yang ada satu lagi setelah ini satu lagi ya ya ini maksud saya oke berhenti di sini nah ini menunjukkan sebenarnya VMS itu bisa terdiri dari berbagai macam ada yang basic ada yang bimodal mafic dan felsic kemudian juga ada yang katakanlah felsic saja nah contoh yang katakanlah dominan felsic itu adalah kuruko type yang ada di kosaka Jepang nah itu pada bagian vulkaniknya itu terdiri dari batuan yang teralterasi dengan fenlet mineralisasi sulpida kemudian di bagian flanknya di bagian sayap gunung apinya ya itu nampak bahwa disitu ada mulai apa namanya sediment mineralisasi ya nah disini anda bisa lihat bahwa kadarnya itu antara 1,7 5,1 ya 0,6 PB nya PB nya ya itu nah ini bisa dilihat disini nah jelas bahwa dalam ini kita mempunyai alterasi itu persis di tengah tubuh gunungnya kemudian kita akan menghasilkan sediment pada kaki-kakinya lanjut lanjut ya ini contoh bagaimana misalnya saja VHMS deposit nah ini yang kurokotype ya kurokotype ya ini katakanlah menjadi bagian utama ya dari sistem itu adalah ada reolytic dome ya di bagian kiri bawah kemudian disitu ada beberapa vulkanik misalnya vulkanik rocks ya jadi misalnya saja ada Velsic kemudian ada explosion brexia kemudian juga ada Velsic dan dalam hal ini tentunya karena dia berkaitan dengan cekungan di bawah cekungan di laut maka disitu akan juga ada clay nah clay ini merupakan suatu hal yang wajar karena memang merupakan fraksi halus yang biasanya jauh dari daratan kemudian disitu juga yang unik itu adalah ada virgenus chert atau chert atau katakanlah dalam hal ini merupakan rijang tapi rijang dalam hal ini rijang yang dihasilkan dari hydrotermal yaitu karena kelimpahan silika dari volkanik itu menyebabkan terbentuknya rijang nah satu hal yang katakanlah cukup harus menjadi perhatian itu ada endapan yang sangat spesifik yaitu adanya barit barit ini tidak lain karena bercampurnya SO4 dan barium yang masing-masing terdapat dari larutan hydrotermal maupun dari air laut demikian juga gypsum gypsum itu CHSO4 itu tidak lain karena air laut itu mengandung kalsium kemudian SO4-nya itu ditrigger dari hydrotermal sehingga terjadi katakanlah reaksi menghasilkan gypsum nah yang cukup khas yaitu adanya black ore yaitu kuroko nah kuroko yang katakanlah merupakan bagian yang cukup tebal berwarna kuning kecoklatan yang mempunyai garis-garis relatif horizontal kemudian juga yang yellow ya oko yang kuning ini yang di garis vertikal nah inilah mineral utama yang katakanlah berkaitan dengan dengan kuroko dan ini menjadi model yang cukup ampuh untuk eksplorasi di mana-mana di dunia sehingga kalau kita perhatikan penghasil PBZN PBZN yang terkemuka di dunia itu akan mengandalkan model VMS kuroko untuk eksplorasi seperti di Kanada di Afrika di Amerika lanjut lanjut ya ini ciri-ciri dari endapan VMS kalau jangan terlalu cepat yang sebelumnya sebelumnya maaf ya ini napak bahwa sebenarnya sedimen hosted ini sangat kentara dari tekstur bijinya yaitu disitu biasanya dia merupakan selang-seling antara sedimen bisa clay bisa shell bisa juga batuan piroklastik dengan sulfida nah mengapa disebut sebagai masif karena dalam hal ini sulfidanya terkumpul berupa lapisan berupa layer jadi dia merupakan bagian dari stratiform inilah ciri-ciri yang katakanlah berkaitan dengan sulfida ini lanjut ya lanjut ya oke ya ini contoh bagaimana sebenarnya kalau misalkan kita perhatikan ada kemiripan antara sedeks dan VMS sedeks itu sedimen exhalatif yaitu tanpa kegiatan vulkanism pada umumnya dia berada di tengah kontinen jadi ada kontinental drifting maka itu kemungkinan itu akan sedeks misal saja yang banyak nanti itu akan berkaitan dengan banded iron formation nah sebagian besar dari banded iron formation itu berkaitan dengan sedeks nah kalau VMS itu dia berkaitan dengan vulkanism jadi vulkan genik massive sulfide yang katakanlah juga mempunyai peluang yang cukup bagus di Indonesia dengan banyaknya batuan vulkanik di Indonesia lanjut ini contohnya misal saja sedeks nah ini sedeks katakanlah memang dia merupakan bagian dari kontinental drifting nah ini menjadi bagian yang sangat penting di berbagai dunia yaitu antara lain misal saja di Hammersley di Perth itu di bagian Australia Barat itu sangat terkenal sebagai endapan banded iron formation kemudian kemudian ada di Sullivan Sullivan itu juga merupakan endapan yang penting untuk sedeks kemudian juga yang terkenal di Eropa yaitu copper shiver atau copper shale dimana coppernya itu associated langsung dengan shale itu tidak ada hubungannya dengan vulkanism tapi copper atau kalkopiridnya itu stratifob dengan shale lanjut ya lanjut ya ini sekarang andaikan ini maaf jangan terlalu cepat terus terus tadi yang tadi tadi ya ini kebetulan sebenarnya harusnya ini animasi ya saya menggabungkan antara satu gambar dengan gambar tambahan jadi andaikan misal saja sini ada vulkanik ada vulkanism dan kemudian mempunyai peluang untuk epitermal maupun porphyry cover nah pada gambar awal yang di sebelah kanan itu nampak bahwa itu mempunyai potensi porphyry cover epitermal di darat sekarang seandainya epitermal sistem itu berada di bawah air maka saya gambar itu di atas itu adalah sea water surface ya maka apa yang akan terjadi yang pertama kita akan mendapatkan porphyry cover atau epitermal di bagian tubuh volkaniknya maka yang keduanya kita akan mendapatkan sediment hosted massive sulfide di bagian flank dari gunung apinya ini yang merupakan challenge peluang kita tidak hanya bisa mendapatkan massive sulfide tapi juga kemungkinan kita mendapatkan adanya porphyry cover atau epitermal jadi dua-duanya kita dapat kemungkinan oke lanjut lanjut mengapa VMS ini menarik mengapa karena ternyata dari segi tonit padut umumnya raksasa besar sekali baik dia menghasilkan base metal sulfide PBZN CU-PBZN tapi juga dia bisa menghasilkan emas bisa menghasilkan emas jadi kalau kita perhatikan negara-negara pengekspor seng kemudian juga PB atau LIT atau Timbal itu negara-negara yang katakalah mempunyai endapan yang memang secara tonase atau katakalah produksi sangat raksasa jadi ini terlihat bagaimana nah itu sebagian dikuasai oleh Kanada sebagian lagi oleh Australia ini yang katakalah merupakan endapan-endapan yang apa namanya kelas dunia ya mengapa kita apa namanya tidak apa tidak 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 mengambil peluang ini untuk eksplorasi lanjut lanjut ya nah sekarang bagaimana CDQMS di Indonesia ya dimana kita bisa mendapatkan ini ya jadi ini gabungan antara peta dari ekonomik geologi tahun awal tahun 2000 ya kemudian disini ada peta dari Pak Katili ya Profesor Katili yang luar biasa yang menunjukkan bagaimana periode tektonik ya bagaimana periode subduksi dan magmatism yang beralih dari selatan kalau kita perhatikan ya sejak zaman Kapur itu kita mempunyai peluang berpindahnya gunung api ya mulai dari paling selatan kalau di Jawa kemudian di Sumatera itu dia paling barat itu nampak bahwa besar kemungkinan di bagian-bagian yang katakanlah berumur mesej itu sebagian aktivitas gunung api itu berada di bawah laut ya ini yang akan kita lihat ya oke lanjut lanjut ya nah ini dengan banyaknya gunung api yang terbanyak di dunia yang terbesar di dunia jumlah gunung apinya dibandingkan dengan Jepang luar biasa sebenarnya dimana sebenarnya kita mempunyai peluang untuk sedeks kalau Anda perhatikan disini kita mempunyai gunung api yang tertara disini adalah kuarter yang tersiar mestinya lebih banyak lagi mungkin sebagian besar itu akan berada di bawah laut lanjut ya lanjut ya nah ini jadi penemuan pertama endapan yang berkaitan dengan sedeks atau VMS itu di dairi ya ini dari Sinaga tahun 2006 ini merupakan tesis master yang dilakukan oleh Sinaga pada tahun 2004 ya sampai 2006 ya nah ini nampak bahwa pada Mesozoikum disini ada Maidal Triassic ya itu mempunyai peluang bahwa sebagian besar dari Sumatera Utara itu ada penipisan kerak nah penipisan kerak itu ternyata ditrigger kemungkinannya oleh adanya rifting nah pada saat rifting itu bisa jadi adanya katakanlah potensi sirkulasi hidrotermal dengan adanya potensi sirkulasi hidrotermal maka disitu akan besar kemungkinan ada pendapatan VMS atau SEDEX terutama SEDEX yang berkaitan dengan sedimen hosted nah ini di dairi lanjut ya ya lanjut ya jadi di dairi itu sedimen hostednya itu adalah batuan karbonat ya batu gamping disini jadi disitu nampak bahwa galena itu berlapis terhadap batu gamping ya stratiform terhadap batu gamping ya dan ini merupakan mirip dengan tipikal dari MVT yaitu Mississippi Valley Time ini yang pertama kali katakanlah ditemukan kalau tidak salah ini pernah dieksplorasi sebentar dieksploitasi dan kalau tidak salah sekarang sudah dikelola oleh bumi resources saya kurang tahu ya mudah-mudahan masih dikelola lanjut nah ini model yang saya ungkapkan ketika penelitian saya yang berkaitan dengan mineralisasi di Sumatera Utara nah dari Sumatera Utara setelah ditemukannya dairi kemudian sebelumnya saya menemukan mineralisasi di Sibolga dan beberapa tempat di Aceh itu saya menggambarkan suatu ilustrasi saya gambarkan suatu ilustrasi bahwa magmatisme di bagian barat Sumatera mulai dari Aceh hingga Lampung itu mempunyai potensi untuk katakanlah mineralisasi ini jelas kalau kita lihat di Sumatera kita mempunyai Martabe kita mempunyai katakanlah kalau sekarang ada rencana di Aceh itu ada miwah yang kemungkinan berkaitan dengan porferit kaper nah kalau kita ke arah barat itu kita sudah mendapatkan contohnya misalnya dairi jadi ini satu model bagaimana sebenarnya potensi di Sumatera itu bisa jadi mempunyai peluang untuk VMS sedex mineralisasi lanjut nah ini yang berasal dari kuning mungkin tadi sudah dibahas oleh Pak Eko tapi ini sebagai gambaran saja bahwa mineralisasi itu berkaitan dengan vulkanogenik masif sulfide dan ini jelas dalam hal ini nampak ada alurutan hidrotermal ini ditunjukkan dengan adanya alterasi yang itu menunjukkan bahwa itu merupakan bagian dari tubuh gunung api tetapi ada juga yang sedimen hoster ya itu yang katakanlah melampar jauh dari pusat gunung api lanjut ya ini ini contoh dari Arifuddin Idrus saya lupa ini tahun berapa ini kalau gak salah baru saja 2-3 tahun yang lalu nanti mohon dikoreksi ya ini bagaimana sebenarnya proses mineralisasi di wetar yang menunjukkan adanya mineralisasi yang berkaitan dengan vulkanisme di bawah laut jadi dalam hal ini nampak ada black smoke nah black smoke ini satu ciri kalau mineralisasi sulbidanya itu akan banyak mengandung CUPBZN baik lanjut ini kurang lebih posisi sumber daya mineral di Indonesia yang berkaitan dengan magmatism namun saya akan lanjut khusus pada romang romang ini saya mendapatkan slide-nya dari Pak Arifuddin Idrus ini romang ini juga sangat penting ini menunjukkan bahwa kita paling tidak sekarang kita mempunyai tiga potensi dari wetar maupun romang untuk endapan-endapan yang berkaitan dengan SEDEC atau VMS lanjut ya ini berkaitan dengan bandar ark jadi itu bandar ark itu bisa jadi merupakan bagian yang potensial ke depannya sebagai bagian untuk mineralisasi yang berkaitan dengan submarine hydrotromalism lanjut ya ini bagian dari romang ini ada beberapa daerah yang katakanlah memang dieksplorasi boleh di Oriel, Rumah Kuda, Hila, Selawat nanti kita akan lihat bagaimana geologinya lanjut ya ini geologinya jadi dalam hal ini kita bisa perhatikan bahwa secara geologi itu terdiri dari zona alterasi dan kemudian ada yang katakanlah masif sulfidenya disini ya yang berwarna merah ya itu menunjukkan bahwa bagian-bagian tertentu yang berkaitan dengan hidrotromal itu berkaitan dengan pusat erupsi atau pusat vulkanisme sedangkan bagian-bagian yang masih sulfide itu berada di kakinya ya ini contoh bagaimana juga misal saja mangan ya itu bisa dihasilkan disini nah mengenai mangan itu sebenarnya menarik ya sampai sekarang menjadi apa namanya menjadi pertanyaan besar karena mangan itu sempat ditambang 30 tahun di Karang Nunggal di Tasik Malaya dan di Karang Nunggal itu jelas banyak terdapat church ya sampai Tasik Malaya itu Tasik Malaya Selatan itu ada dapat church ya ya itu jelas ya bahwa bagian mangan yang ada di Karang Nunggal Tasik Malaya itu merupakan juga bagian dari VMS sistem lanjut ya ini bagaimana statik kolom statik grafi dari Romang ya itu menunjukkan bahwa dalam ini ada selang-seling antara vulkanik ya vulkanik sini ada lukawahi vulkanik itu di bagian bawah kemudian di atasnya itu ada masif sulfat ya itu saya yakin itu berada di flanknya kemudian di bagian atas itu mulai ada apa namanya ada limestone ya ada basit infil dan sebagainya lanjut ya ini contoh hasil breksiasi dari Romang ya breksiasi yang katakanlah menunjukkan adanya hidrotermal breksia ya yang ternyata cukup bagus kadar emas peraknya ya juga katakanlah PBZN nya lanjut ini salah satu yang katakanlah menjadi ciri khas di dalam VMS yaitu adanya endapan barit ya endapan barit ya ini barit yang katakanlah sangat penting karena dalam hal ini bisa menjadi kunci bagi eksplorasi ya karena merupakan reaksi antara barit ya yang bisa jadi ada di air laut kemudian SO4 minus itu berasal dari magma sehingga akan menghasilkan barit lanjut ya lanjut ya ini kurang lebih ilustrasi ya mungkin konsepsial model bagaimana Romang itu terjadi ya jadi dalam hal ini dia akan nampak ya bahwa kedalaman itu mempengaruhi ya nampak disini wetar itu relatif lebih dalam daripada Roma ya ini satu model yang sangat luar biasa ya yang katakanlah berada pada kedua daerah tersebut lanjut nah sekarang bagaimana dengan BIF ya ini adakah BIF di Indonesia ini menjadi suatu pertanyaan yang enikmatik ya jadi sulit memang kita mengatakan bagaimana ada BIF ini mengapa demikian karena seluruhnya BIF itu pada umur arhian umumnya antara 2-3 miliar tahun yang lalu 2-3 miliar tahun yang lalu nah kalau kita bandingkan dengan Indonesia itu paling tua di Indonesia yang katakanlah tersingkap itu paling-paling karbon karbon bahkan masih jauh dari prakambrium saja masih jauh nah mungkinkah ada di Indonesia ya ini yang katakanlah cukup enikmatis nah apa syaratnya BIF kita lihat slide selanjutnya nah BIF ini dicirikan oleh selang-seling antara chert atau rijang yang berwarna merah dan katakanlah hematit yang berwarna abu-abu nah kalau kita perhatikan sebenarnya hematit itu tidak stabil di air dia begitu dia kena air dia akan katakanlah mengalami oksidasi dan berubah menjadi limonit maupun gotit misalnya saja sehingga sangat tidak stabil nah apa yang menyebabkan katakanlah hematit itu bisa menjadi terkonservasi dengan baik dengan daerah yang sangat luas dengan ketebalan yang katakanlah cukup signifikan di berbagai daerah misalnya di Hammersley di India kemudian juga di Superior Lake kemudian di Alguma di Minas Brice itu luar biasa nah inilah sebenarnya menjadi sumber utama nah sekarang mengapa hematit itu menjadi terkonservasi nah ternyata konservasi yang katakanlah berkaitan dengan hematit ini berkaitan dengan rendahnya kadar oksigen ketika awal bumi terbentuk nah inilah yang menjadi perdebatan ini perdebatannya masih berlangsung walaupun saat ini sudah mulai katakanlah terjawab salah satunya itu karena misalnya memang karena oksigennya memang kadarnya tidak seperti sekarang oke lanjut lanjut ya ini sebelum melanjut ke sana kira-kira inilah mineral-mineral besi yang katakanlah menjadi prospek untuk ditambang jadi ada magnetit kemudian ada hematit kadarnya itu berkisar antara 69 sampai 70-an ya 72 persen nah mineral besi yang ada di Indonesia itu umumnya adalah mineral yang katakanlah berasal dari latrit ya dari latrit nah latrit itu tidak lain misalnya saja disini adanya gotit nah gotit itu kadarnya ini yang tertinggi 62 tapi di Indonesia itu kebanyakan sekitar 40 persen ya sekitar 40 sampai 45 persen saja lanjut lanjut ya ini contoh bagaimana beef di Australia di Hammersley tapi ini terlihat bahwa 70 persen dari suplai biji besi itu berasal dari mendapan beef ya banded iron formation ya ini yang katakanlah umumnya adalah hematit magnetit ya ada juga kadang-kadang sederit dan dalam hal ini nampak bahwa besarnya cadangan itu luar biasa kalau misalkan porphyry copper ya porphyry copper atau endapan sulfida lain mungkin hanya wilayahnya hanya jutaan ton tapi kalau ini yang besi dengan kadar 60 sampai 70 persen kadarnya sampai bilion ton jadi miliar tonnya sudah miliar ya jadi itu luar biasa besar lanjut ya lanjut ya ini contoh penghasil besi dunia ya disini yang pertama kali beef ditemukan yaitu di algoma algoma dan lake superior ya di amerika utara ya dan kemudian disini nampak ada mauritania ya ini yang pernah digarap oleh oleh bumi resources kemudian juga ada minas gerais ya di brazil kemudian juga ada di goa di india ya kemudian juga ada di hammersley ya di di hammersley di australia barat nah disitu ada beberapa potensi yang masih dalam katakanlah ya penelitian ya misalnya saja itu ada 10 salam tanggamus maupun kendaman kita lihat berikutnya selanjutnya nah umurnya umumnya adalah paleozoic ya nah ini mengapa misalnya saja beef itu katakanlah hanya terdapat pada daerah arhyan nah ini satu grafik di bagian bagian vertikal itu ada oksigen kemudian di bagian horizontal itu adalah billion years ya jadi nampak bahwa beef itu mulai muncul antara minus 3 sampai 2 miliar tahun yang lalu ya dan inilah yang katakanlah dimana kadar oksigen itu masih sangat langka disini ya ini masih langka jadinya ya ini yang pertama nah ini juga pertama misalnya saja apa namanya berkaitan dengan makhluk hidup pertama misalnya berupa bakteri ya bakteri yang katakanlah cukup terkenal disana baik lanjut ya nah sebenarnya iron deposit itu ada berbagai hal ada berbagai macam ya itu mulai dari magmatik ligudo magmatik berasosiasi dengan chromit dengan nikel kemudian ada kontak metasomatism berupa skar hydrotermal juga macam-macam ya ada yang katakanlah hydrotermal epikinetic vein ada ya ada yang berkaitan dengan metasomatism ada yang berkaitan dengan vulkanogen ya exhalatif hidrotermal ini mirip dengan VMS ya kemudian ada yang placer ya sampai pada nomor 9 itu ada marine sedimentary deposit nah ini yang berkaitan dengan magmatogen ya jadi ada magma berkaitan dengan sedimentasi ya pada bit lanjut ya nah ini jadi sebenarnya besi itu cukup banyak variasinya ada hypogen dan supergen tadi sudah dibahas ya tapi kira-kira ini jadi kalau misalkan banded iron formation ini masuk di yang kita sebut sebagai banded system ya di hypogen apogen ini misalnya di Algoma di Hammersley ya ini maaf yang tulisan di tam ini bahasa Jerman ya yang kemudian saya terjemahkan dalam bahasa Inggris lanjut ya nah di Indonesia mungkin saja ada tapi ini sebenarnya ini slide-nya terlalu apa namanya terlalu cepat maaf saya menyusunnya dalam hal ini kita lihat bahwa tiga dapan banded iron formation yang pertama itu adalah lake superior type yang biasanya dia terjadi pada continental reef kemudian juga ada yang katakanlah berkaitan dengan volcanism ya ini ada volcanic art namanya Algoma type ya kemudian juga ada yang berkaitan dengan reef graben ya ini yang berkaitan dengan mid oceanic reach nah ada juga yang rapitan rapitan type ini berkaitan dengan glacial ya nah mana yang kemungkinan di Indonesia nah ini nanti akan kita perhatikan ya bagaimana sistemnya namun demikian kalau kita perhatikan lake superior maupun algoment rata-rata juga arhean rata-rata arhean arhean atau sampai protorizoik ya itu itu rata-ratanya ya endapan besi di dunia itu ya lanjut ini penemuan juga yang bagi saya masih sangat apa namanya penelitiannya masih masih prematur namun demikian saya perhatikan di sini di lapangan itu tampak sekali bahwa formasi kluet itu mempunyai metasidimen yang katakanlah di tengahnya itu mengapit biji besi ini contoh metasidimen yang katakanlah berada di formasi kluet di Aceh ini luar biasa jadi kelihatan sekali banditnya alternating dalam hal ini sebagian dari bandit ini ternyata selang-seling antara magnetit dan chert di sini ini ada magnetit dan chert ini yang pada gambar F di kiri bawah lanjut nah ini 10 salam ini kurang lebih penelitian saya lakukan pada tahun pada sekitar 10 tahun yang lalu malah 15 tahun yang lalu sekitar tahun 2005 2007 nah di sini ada satu prospek namanya 10 salam ada cok langit nah di sinilah terdapatnya katakanlah biji besi yang katakanlah sekarang sedang ditambang oleh sebagian oleh rakyat dengan tradisional lanjut lanjut nah ini jadi nampak besi di sebulu salam itu berlapis seperti ini tapi masif masif tapi di atasnya di atasnya ini dia selang-seling dengan chert selang-seling dengan chert jadi ini semuanya adalah magnet jadi dia diberupa bandit tapi magnet semua lanjut ini bahkan sebagian dari lapisan besi itu cukup tebal walaupun dalam hal ini memang mesti dalam hal ini kebanyakan adalah lapisannya tegak jadi dia merupakan lapisan tegak jadi bisa jadi ketebalannya memang tidak terlalu signifikan seperti ini tapi memang dalam hal ini umumnya lapisannya sangat tegak lanjut ya lanjut lanjut ini maaf diulang lanjut lanjut besi yang katakanlah digunakan untuk pabrik baja termasuk yang diimport oleh karakata hostil itu umumnya mempunyai kadar diantaranya lebih besar dari 64% dalam ini biasanya yang akan dijadikan lampor itu adalah hematid hematid relatif mudah pengolahannya walaupun secara fisik magnet itu mudah dipisahkan dengan magnet tetapi begitu proses di pabrik itu untuk dijadikan lampor itu kebanyakan adalah hematid ini syarat-syaratnya untuk biji besi yang untuk baja harus rendah pospor harus rendah silika maupun aluminium tidak lebih dari 3 kurang dari 0,1% arsen copper zinc dan pb kemudian juga titan dan vanadium tidak boleh terlalu banyak karena dia akan menghasilkan panas yang tinggi ini yang kurang lebih syarat-syarat untuk iron ore lanjut ya lanjut ya nah sekarang bagaimana dengan Indonesia nah Indonesia jelas bahwa kita mempunyai potensi biji besi itu umumnya hanya di apa apa namanya bisa kita lihat bahwa sebagian itu berasal dari plaster deposit yaitu di magnetic chain kemudian juga bisa berkaitan dengan latrit terutama di daerah Sulawesi Halmahera kemudian juga sebagian di di Waigio di utara di utara Irian lanjut lanjut ya ini pertama kali saya mendapatkan BIF itu justru di Lampung di Tanggamus ini contoh bagaimana sebenarnya BIF di Lampung ini menjadi idea pertama untuk katakanlah melihat potensi-potensi primary ore deposit iron deposit di Indonesia nah ini nampak kita berada di daerah Tanggamus Tanggamus ini akan menjadi arealnya lanjut emang sangat kontroversial lanjut lanjut ya ini ciri-ciri yang katakanlah kami dapatkan di lapangan yaitu adanya banded antara chair yang warnanya merah kemudian juga yang warnanya abu-abu tidak lain adalah hematid ini jadi jelas yang warnanya hitam keabu-abuan itu adalah hematid yang warnanya merah dan ini tersebar cukup luas pada sikapan-sikapan pada beberapa tempat di di lapangan lanjut yang pertama kali saya dapatkan itu sekitar tahun 2006 sekitar 15 tahun yang lalu dan ini nampak bahwa disitu ada saya nyatakan sebagai beef like saya belum terlalu berani untuk menyatakan sebagai beef walaupun saya katakan bahwa itu masih kontroversi makanya disebut sebagai beef like jadi mirip dengan beef yaitu berkaitan dengan subduksi dan dalam hal ini memang singkapannya tidak terlalu luas paling-paling hanya 10 km persegi lanjut yang menjadi yang menjadi mengatakan saya beef like itu karena yang ada di Tanggamus atau Lampung itu jauh lebih muda yaitu umurnya jurasik kalau Anda bandingkan dengan misalnya saja dengan beef yang ada di Algoma di Lake Superior itu umurnya Archean nah sekarang pertanyaannya mungkinkah Archean itu ada di Indonesia yang kedua bahwa disitu sudah dinyatakan bahwa batuan metakuarsit yang ada di Lampung itu umurnya umurnya paling tua adalah jurasik nah itu beef yang ada ditemukan di Lampung itu berkaitan berkaitan dengan metamorphic trade yaitu metakuarsit nah ini jadi umumnya kalau beef itu umumnya 3,8 sampai 1,6 juta tahun maaf miliar tahun giga miliar tahun ini masih kontroversi walaupun pelan-pelan kita sudah mendapatkan jawabannya yang lebih baik lanjut nah ini kalau kita bandingkan umur yang tertua di sebagian besar Sumatera itu karbonivirus permien karbonivirus permien tetapi kalau di Lampung itu paling tua itu adalah yang kebetulan yang berada dengan beef itu paling tua adalah jurasik nah sekarang bagaimana mungkin arean ada disitu tapi lanjut ini contoh misalnya satigrafinya paling tua itu karbonivirus kadang-kadang ada silurian tapi ini berasal dari pemboran minyak bumi misalnya saja mungkin ada apa namanya batuan yang berumur silurian yang katakanlah tertangkap pemboran nah ini setelah didating pertanyaannya umurnya silurian tapi paling banyak di Indonesia yang katakanlah mungkin masih didapatkan itu adalah karbonivirus lanjut lanjut ya ini penemuan pertama yaitu di Tanggamus di Tanggamus ini yang pertama menjadi eforia karena orang mencari mangan mangan orang mangan kumpul ini kebetulan berkaitan dengan tambang mangan di Gunung Kasih nah saya diundang ke sana sekitar 15 tahun yang lalu untuk melihat bagaimana kemungkinan mangan itu ditambang nah ternyata saya mendapatkan besi mendapatkan besi yang asosiasi juga dengan cer dan selang-seling dengan mangan lanjut nah umurnya adalah kapur nah ini ini nampak bahwa mangan dan besi yang ada di Gunung Kasih itu selang-seling antar feromangan okside dan rata-rata semuanya terlipat kuat terlipat kuat nah disini yang kata-kata umumnya terjadi pada banded iron formation lanjut nah ini nampak bahwa selain disitu terdapat kata-kata banded iron banded chert dan banded iron tetap terdapat juga di beberapa tempat yaitu zona argilic nah zona argilic ini saya duga merupakan bagian dari volcanic system yang merupakan tubuh utama dari dari apa namanya dari keluarnya hydrothermal sehingga dia mengalami alterasi tapi dalam hal ini nampak bahwa semakin jauh dari pusat erupsi itu mulai diindapkan katakanlah chert dan besi lanjut nah ini yang saya dapatkan di Lampung yaitu selang-seling antara magnetit hematit yang hitam kemudian quarsit metacuarsite ini metacuarsite tetapi ini semuanya dalam keadaan lapisan yang sangat tegak kelihatannya memang merupakan traspol lanjut nah ini sampel-sampel yang katakanlah berkaitan dengan singkapan yang tadi yaitu disini terdiri dari selang-seling magnetit hematit dan martit kemudian disini ada quarsa silimanit dan ganit jadi sebagian yang ada di tangga Muslampung itu batuan beefnya itu mengalami metamorfosis mengalami metamorfosis sehingga dia bisa menghasilkan silimanit lanjut lanjut ya ini kita bisa lihat sebagian lapisan itu sebagian dari lapisan banded iron formation yang diduga banded iron formation itu terlipat kuat di di Tanggamus bahkan ada di bagian bawah kiri bawah itu nampak mirip dengan sudah mirip dengan genaisi sudah mirip dengan genaisi dan dia ikut terlipat si besinya itu ikut terlipat ini juga bisa kita lihat sebagian besar dari banded iron di Hammersley itu ikut terlipat juga biji besinya lanjut ya di pada sayatan tipis tampak juga seperti ini nampak bahwa disitu ada layer-layer antara magnetit dan magnetit atau oksida besi dengan silika jadi selang-seling di mikroskop juga demikian nampak jelas bahwa itu selang-seling antara silika dan biji besi lanjut lanjut ya ini lebih jelasnya pada sampel dengan mikroskop pantul nampak bahwa disini ada magnetit hematit yang hitamnya yang kuning yang berwarna kuning kemasan kemudian dalam hal ini ada juga silika silika berwarna hitam terbalik ya kalau dalam ini terbalik jadi pada gambar kiri bawah dan kanan bawah tampak bahwa yang berwarna terang mengkilap itu adalah biji besi sedangkan yang berwarna hitam itu adalah silika lanjut Pak Pak izin mengingatkan mungkin waktunya 10 menit lagi oke oke ini kadarnya kadar dari biji besi yang katakanlah terdapat di banded iron formation ini rata-rata bisa mencapai 70% lanjut kalau bisa langsung masuk yang ke bagian Kalimantan ada gak disitu bisa loncat supaya apa namanya bisa lanjut lanjut ya terus skip 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 terus skip ya skip lanjut nah ini kira-kira udah-udah cukup tadi yang tadi gambar penampang nah ini penampang penampang lanjut 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 lagi tadi penampang VMS penampang VMS penampang VMS sebelumnya sebelum ini ya ini ya ini kurang lebih kira-kira penampang dari VMS BIF jadi dalam hal ini ada kata-kala hydrothermal fluid yang kata-kala keluar melalui rekahan-rekahan di kerak samudera atau di sekitar daerah volkanik yang kemudian nanti dia akan mengalami buoyancy ada buoyancy bloom di sini dan nanti besi itu terpisah dan kemudian nanti di sini mengendap bersama silika karena yang keluar di sini selain besi juga silika dan sehingga silika itu akan diendapkan sebagai cert di bagian paling bawah berwarna merah kanan itu merah kanan itu nampak bahwa cert itu bersatu dengan besi dan membentuk endapan banded iron formation lanjut lanjut ya ini lanjut 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 terus lanjut nah ini kira-kira ya tadi peta 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 dunia peta dunia ini hanya satu apa ide saja bagaimana menerangkan mengapa Sumatera berpeluang mempunyai endapan BIP nah kalau kita perhatikan saat permian itu Sumatera itu belum ada atau katakanlah Indonesia bahkan itu belum ada jadi posisi permian itu berada di sini jadi ada kemungkinan kalau di sini bersatu dengan Australia bersatu dengan India bisa jadi ketika proses pembentukan BIP semasa arkean itu sudah terlibat di sini kemudian pecah pecah sampai kata-kala umur kretesius nah pecahannya ini mungkin sebagian docking di Sumatera ya itu katakanlah hipotesi saya bahwa mengapa kemungkinan endapan BIP itu ada di sini tapi bisa juga memang yurasik walaupun katakanlah masih sangat sedikit yang menyatakan bahwa BIP itu jadi pada zaman kretesius yang ada di sini Sumatera itu sebenarnya sudah mempunyai endapan BIP terasal dari Arhian jadi Arhian itu terbawa dan docking di bagian barat Sumatera mungkin yang terdekat itu adalah Hummersley di Australia dan India di awal pada Gondwana lanjut ini mengenai kadar oksigen lanjut aja tadi sudah lanjut 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 prospek baru prospek baru juga yang katakanlah berada di Kendawangan ini Kendawangan di bagian Selatan Kalimantan Barat paling Selatan hampir lanjut nah disini ada juga Sanggau kemudian juga ada Batu Licin lanjut ini adalah bagian dari Kendawangan disitu ada Bukit Besi bagian kanan kanan itu Bukit Besi nah Bukit Besi ini ternyata merupakan tambang besi yang 3 tahun ditambang dengan kadar yang bombastis itu sampai 75% kadarnya 3 tahun ditambang oleh masyarakat setempat ada investor setempat dan ternyata besinya itu langsung dikapalkan ke Korea maupun China nah dapan besi itu ada di viral di bagian utara kemudian di Bukit Kacamata ada di Bukit Bajang ada di Bukit Kedio nah tambang besi utama itu ada namanya Bukit Besi di Tanjung Panjang ini lanjut nah ini kurang lebih geologi yang berkaitan dengan Bukit Besi ini paling tua itu adalah K K itu adalah Cretaceous jadi kita lihat bahwa sebagian besar yang berada di daerah Bukit Besi ini yang bagian tengah yang kotak merah itu betul udah bagus nah itu adalah bagian yang katakanlah utama bagi endapan biji besi dan nampak bahwa disini paling tua itu adalah Cretaceous lanjut Kapur lanjut ini yang pertama kita melihat jadi disini nampak biji besi itu bersatu dengan sulfida ya ada piritnya ini semuanya magnetit dan dia embedded dengan sistem yang terlipat-lipat ini sebagian memang pecah-pecah disini lanjut nah ini nampak bahwa besi kemudian disini yang putih-putihnya itu ada baritnya baritnya itu ada disini ini ada magnetit ada hematitnya kemudian difracture-nya itu mengandung barit lanjut nah selanjutnya kita mendapatkan juga misalnya beberapa hal yang katakanlah terkait dengan ini misalnya saja ada biji besi magnetit dan nematit plus ada beberapa mineral alterasi ada epidot disini lanjut nah yang unik lagi ketika disana kita dapatkan sesuatu yang luar biasa yaitu adanya endapan chert yang berwarna merah kanan bawah silahkan chert merah kemudian ada yang berwarna abu-abu tidak lain adalah hematit jadi ini selang-seling tapi juga dalam hal ini sebenarnya di antara chert dan hematit itu ada sulfida ada sulfida nah ini yang katakan di kiri atas kiri atas coba kursor kiri atas nah itu ada bagian yang katakanlah terdiri dari tub yang mengalami koloritisasi nah kemudian kalau kita lihat di bagian bawah lagi kiri bawah ya kiri bawah kiri bawah nah itu satu mineral biji besi yang sangat berbeda yaitu sama hematitnya sama merupakan hematit tetapi bentuknya mirip dengan maika ini orang menyebutnya sebagai spekularit spekularit itu tidak lain adalah hematit yang mengalami metamorfosis sehingga bentuknya berlebar ini kadarnya luar biasa ini sampai 75% besi yang katakanlah hematit ini spekularit ini menghasilkan 70% lanjut ya lanjut ya ini yang terdapat di kendawangan ya jadi selang-seling merah abu-abu hitam itu merah itu adalah cer kemudian yang abu-abu ini mulai dari kiri atas kemudian kanan atas ya itu nampak bahwa hematit diapit oleh cer lanjut lanjut ya ini juga ini satu hal yang katakanlah penemuan sebentar sebelumnya sebentar sebentar aja ya ini menunjukkan bahwa yang ini adalah hematit yang mengalami metamorfosis sehingga dalam hal ini nampak bahwa sebagian itu terlipat terlipat kuat kiri bawah kiri bawah itu terlipat terlipat kuat hematitnya kemudian juga di kanan atas di kanan atas kanan bawah nampak bahwa lipatan-lipatnya itu sama dengan berkaitan dengan fracture juga disini jadi ini contoh spekularit atau hematit yang mengalami metamorfosis lanjut ya ini kita melakukan geolistrik mapping geolistrik dan menunjukkan bahwa sebagian besar dari lipat dan pada inti lipatan ini sekitar 75% besi dan dalam hal ini sebagian itu adalah merupakan residual bauksit disitu sekarang merupakan mungkin wilayahnya Antam atau wilayahnya Harita saya lupa ya itu di atasnya biji besi itu adalah bauksit lanjut ya lanjut ya ini hasil dari 3D itu menunjukkan bahwa memang sebagian besar dari banded iron ini mengalami perlipatan lanjut oke lanjut ini apa namun model 3D lanjut ini adalah bagian terakhir saya akhiri saja ini adalah bagian dari BIF yang katakan sudah ditambang habis jadi ini menyisakan danau semacam danau yang lebarnya kurang lebih sekitar 300 meter panjangnya sekitar 500 meter dan kedalamannya bisa mencapai 10 meter jadi tebalnya itu luar biasa bagus disini ya BIFnya jadi dalam hal ini saya nyatakan bahwa VMS itu mempunyai peluang mempunyai peluang yang sangat bagus untuk di Indonesia ya karena dalam hal ini jelas sebagian besar kegiatan organisme itu bisa jadi di laut itu ada bukti dari selatan Jawa itu sudah terbukti kemudian di kendawangan ya kemudian ada beberapa daerah seperti Romang kemudian Weter itu sudah dieksploitasi saya kira saya cukupkan sampai disini ya silahkan kalau ada pertanyaan baik Pak terima kasih banyak Pak Andri Suban Rio barangkali ada pertanyaan sebentar ya silahkan ada komentar dari Pak Arief Idrus supplier terbesar PBZN Dunia sedeks deposit tipe 61% VMS hanya 18% produksi PBZN Dunia oke ya terima kasih atas koreksinya ya jadi itu sedeks memang menjadi bagian terbesar sebagai penghasil PBZN ya walaupun dalam hal ini pertama kali ditemukan itu adalah VMS nya tipe Kurupo oke terima kasih ya lanjut ada pertanyaan lagi dari Pak Syahrul izin bertanya Pak buat Pak Andri apakah Sulawesi Tenggara berpotensi untuk VMS dan BIF apakah secara geologi memungkinkan Sulawesi Tenggara ya ini pertanyaan bagus sebenarnya VMS atau SEDEX itu mempunyai peluang berasosiasi dengan Oviolid nah kalau kita perhatikan kita mempunyai juga apa namanya sebaran Oviolid yang besar mulai dari Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara kemudian di Halmahera kemudian juga di Wagyo di utara di utara Irian kemudian juga sebagian kecil ada di Aceh di Aceh di Takengon itu ada juga Oviolid walaupun kecil nah kalau kita perhatikan model itu bisa seperti Oman Oman atau Cyprus itu dimana Oviolid itu menghasilkan krom dan nikel tetapi ada VMS nya karena pada proses emplacement Oviolid itu bisa jadi terjadi proses hidrotermal dan bisa menghasilkan VMS itu bisa ya itu yang kita sebut sebagai Mavic Mavic VMS jadi Mavic Associated VMS atau Mavic Dominated VMS nah itu contohnya di Besi di Besi Cyprus maupun di Oman bisa 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 jadi mempunyai kemungkinan itu lanjut begitu Pak Syahrul tidak ada pertanyaan yang lain Pak barangkali saya akan tutup untuk sesi pertanyaan apakah oh ini ada lagi Pak Andri apakah sudah ada progress reset ini di advanced lab misalnya isotope stabil dan lain-lain sehingga semakin menguatkan hipotesis Pak Andri ya ini yang belum jadi yang belum itu justru apa namanya age dating jadi walaupun kita mempunyai kemungkinan untuk itu memang saya kira betul sekali bahwa age dating nah ini yang masih dalam progress ya kita masih mencari peluang untuk itu karena datingnya ini lumayan mahal jadi harus diikatkan dengan riset kalau bisa memang harus ada dukungan dari perusahaan seperti Karakatox Steel untuk eksplorasi depan-depan biji primet itu tidak murah untuk kata-kata isotopenya yang berkaitan dengan arhian ini sangat bagus itu ide-ide yang sangat bagus yang insya Allah akan kami jalankan lanjut ada pertanyaan selanjutnya dari Bu Mega mungkin Bu Mega akan berbicara secara langsung atau dibacakan boleh baca aja gak apa-apa pertanyaannya adalah pertanyaannya adalah apakah yang di Tasik Malaya Selatan itu bisa kita kategorikan sebagai VMS type karena komplit ada shirt, barit, mangan tuf hijau juga koper dan goldnya ya itu itu sangat mungkin ya sangat mungkin sangat mungkin bahwa di Tasik Malaya Selatan itu mulai dari Karangunggal Cipatujah kemudian sampai Cisa sah kita mendapatkan ada Jipsum ada Barit ada Sulvidanya CUPBCN juga lengkap hanya saja singkapan stratifomnya belum pernah ditemukan tetapi yang bisa menguatkan di situ sekitar Cipatujah kita mendapatkan yang namanya zeolit zeolit tidak lain adalah gerintub itu kita dapatkan mulai dari Bayah sampai Cipatujah bahkan kalau kita teruskan itu mulai dari Ponorogo Pacitan di Selatannya itu terdapat apa namanya church dan bersamaan dengan itu dengan apa namanya dengan green tube jadi sangat mungkin sangat mungkin bahwa kita mempunyai itu dan kalau menurut saya Bayah Dome itu bisa jadi sebagian itu mempunyai peluang sebagai VMS Bayah Dome bisa jadi mempunyai peluang untuk itu mengapa? karena Bayah Dome itu besar bisa jadi sebagian itu berada di bawah laut itu yang katakanlah sedangkan di Bayah Dome itu kita sudah tahu ada mineralisasi di Cikotok sulfidanya siapa tahu bahwa yang Cikotok itu merupakan daerah feeder zonenya merupakan daerah subvolkaniknya tetapi yang di luar Cikotok mungkin ke arah selatan bisa jadi merupakan bagian dari apa namanya submarine submarine sediment atau katakanlah sediment hosted sulfide ya kira-kira bisa kira-kira itu bisa jadi kalau di Tasik Malaya saya yakin yang di Manggan Manggan di Karangunggal itu adalah VMS bagian dari VMS memang harus harus ada riset lebih lanjut oke lanjut silahkan saya sedikit Bu Asti halo Bu Asti suangannya oh iya silahkan silahkan saya lanjutkan saya sedikit aja apakah sudah ada dilakukan mapping untuk mineralisasi yang terbentuk oleh black smoke itu seperti yang saya pernah diskusikan adanya black smoke yang ada di Aceh Utara di apa di pulau Weng oh iya itu itu black smoke itu sudah dibuat bertanya beberapa mineralisasi yang berkaitan dengan black smoke oke ya terima kasih dalam hal ini sebenarnya black smoker itu sebenarnya wilayahnya marine geologi jadi dalam hal ini PPGL saya kira apa namanya sudah melakukan itu dan saya pernah ikut yaitu memetakan hydrothermal aktif bersama dengan tim Jerman bersama dengan tim Jerman juga tim Australia dengan CSI itu yaitu yang pertama itu di Flores di Flores Utara itu ada Gunung Komba nah Gunung Komba itu di antara Gunung Komba ke arah selatan dengan pantai Flores itu kita lakukan penelitian hydrothermal aktif dan kita menemukan mineralisasi itu kemudian ditemukan juga dengan timnya CSIRO itu ada di daerah Sangirta Laut Sangirta Laut dan selanjutnya saya pernah ikut tim Jepang yaitu meneliti kemungkinan hydrothermal yang berada di 100 km dari pelabuhan Ratu di kedalaman kurang lebih sekitar 4.000 meter nah waktu itu kita melakukan penyelaman dengan menggunakan kapal Shinkai dan ternyata memang ada kemungkinan disitu ada hydrothermal yang menghasilkan sulfida nah karena dalam hal ini kalau misalkan di bagian selatan mana selatan pelabuhan Ratu itu didapatkan di kedalaman 2.000 meter kehidupan yang sangat tergantung kepada suplai metan metan maupun sulfida ada bakteri yang disitu jadi disitu di kedalaman 2.000 meter lebih sekitar 2.400 meter keadaannya gelap kulita suhunya mendekati titik beku itu ada hidup kerang yang besar-besar kaliptogena plus kepiting kerang dan sebagainya dan ternyata dia hidupnya hanya pada fracture itu berkumpul pada fracture itu itu sudah ditemukan sekitar tahun 2003 yang lalu yang sudah dimiliki ekonomis dari black smoke yang ada di Indonesia dimana? oh belum ada belum ada kalau black smoke yang katakanlah berkaitan dengan itu belum ada bahkan di dunia pun kemarin Nautilus melakukan eksploitasi di bagian Tenggaranya Papua Nugini apa namanya lupa saya Pak Manus ya di Pak Manus itu beberapa tahun saja karena nggak sanggup menambang di kedalaman sekitar 4500 meter jadi bisa potensi memang dan memang relatif enak karena disitu kita langsung menambang ornya tanpa harus meledakan gunung tanpa harus meng-crushing kita sudah mendapatkan sulfida murni dan tailingnya itu hanya berupa batu-batuan di laut saja batuan pasir pasir-pasir atau kerikir laut yang kemudian dibuang lagi memang enak tapi kedalamannya itu yang menyebabkan 4500 meter yang menyebabkan penambangannya menjadi relatif rumit terima kasih Pak terlaluan kami-kami pasti terima kasih untuk Pak Godang Halo Pak Godang Halo kedengeran suara saya sudah teras sekali oh oh iya yang agak kecil aja oh gak apa-apa gak apa-apa wetter itu sebenarnya kan VMS sana yang membawakan submarine volcano di VMS di wetter sana itu yang carry itu mavic volcano dulunya atau yang alkaline yang riolid itu kemungkinan kalau di wetter itu bisa jadi bimodal ada bimodal jadi dua-duanya ada mavic kan lebih berperanan yang terakhir yaitu ya katakanlah yang asam yang asam berarti yang ini ya yang alkaline riolid itu Pak oke oke Pak makasih karena dua karakteristik yang sangat berbeda sama sekali halo halo Pak Eko disini atau Pak Adi Adi Sukri bisa menambahkan saya juga baru-baru baca itu halo ya kita sempat berdiskusi soal yang pembawanya si apakah itu alkaline si riolidnya atau mavicnya kita juga masih diskusi cuman ya seperti yang dijelaskan Pak Andri tadi karena yang biasa membawa tipe seperti itu yang terakhir maka kita juga sekarang menyimpulkannya masih di alkaline riolidnya Pak yang membawa kalau yang mavic itu yang mavic itu biasanya langsung dengan oviolid Pak contohnya licin kalsel apakah memungkinkan ya batu licin batu licin itu unik juga memang ya karena dalam hal ini sebenarnya batu licin itu masuk di daerah oviolid gak jauh dari situ ada batu bara jadi yang saya dapatkan itu adalah material-material oksida besi yang berupa bungkah-bungkah bungkahnya mulai dari kata kalabut ukuran kecil sampai besar sebesar rumah memang bungkah dan dalam hal itu sebagian besar bungkah itu terdiri dari magnetik yang teripat-lipat nah itu yang kata kalab menjadi tanda tanya apakah itu bisa kemungkinan associated dengan BIP karena yang kemungkinan yang berada di batu licin itu adalah bagian gosannya saja bagian gosan dan bagian gosan dan bisa jadi untuk penelitian selanjutnya akan melihat lebih jauh kemungkinan associated dengan opiolit bisa jadi dengan oman bisa jadi selanjutnya pertanyaan lagi dari Ibu Mega bagaimana dengan yang di NTT penelitian terdahulu dari PSDG menemukan juga adanya kurokotype di sana NTT saya ingat itu di suatu daerah yang namanya Flores lupa saya kalau tidak salah di Flores bagian barat saya lupa ya memang itu jadi disitu nampak bahwa endapanya itu terdiri dari masif sulfide yang berselang-seling dengan sedimen hosted disitu berselang-seling dengan sedimen ya itu itu satu hal yang katakanlah sangat mungkin dan saya juga pernah melihat laporannya bahwa itu merupakan prospek yang perlu dilanjutkan yang berkaitan dengan VMS nah kalau boleh saya sebenarnya ingin melanjutkan kalau ada presentasi tapi agak sulit ya nah baru-baru ini saya menemukan dua daerah yang tidak diduga juga ternyata mengandung VMS yaitu di daerah Pangkalan Bun ini ada dua penelitian mahasiswa saya untuk skripsi di sana dan ternyata ada kemungkinan yang ada di Pangkalan Bun itu merupakan bagian dari sedek jadi sedimen ekskalatif nah dalam hal ini nampak bahwa masif sulfide itu asosiasinya dengan batu pasir jadi batu pasir terlipat kemudian juga si sulfide dari PBZ CUPBZN itu terlipat juga nah tadinya saya tidak menduga daerah itu karena daerah itu merupakan daerah konsesi emas emas epitermal saya lupa nama itu Enzburi Enzburi melakukan eksplorasi di sana dan ketika saya menjelajahi daerah itu saya mendapatkan ada satu sebagai volcanic center terlipatnya ada tapi juga katakanlah bagian yang katakanlah merupakan sedimen hoses sangat terlihat jelas mungkin nanti akan saya sharing dalam bentuk publikasi saja karena waktunya tidak cukup ya lanjut baik Pak pertanyaan berikutnya dari Pak Winsyah apakah Maluku khusus Pulau Buru Gunung Botak ada potensi BIF BIF sebenarnya kalau Gunung Botak itu lebih berpotensi untuk orogenic gold deposit yaitu associated dengan metamorfik tapi kalau melihat bahwa sekeliling Pulau Buru itu ada kemungkinan ofiolid itu malah lebih cocok kalau menurut saya berkaitan dengan VMS yang berkaitan dengan ofiolid mirip dengan Oman type atau bisa saja Cypress type kira-kira gitu Pak baik selanjutnya Pak dari Pak Rainer Stepanus apakah ada potensi BIF di Kalteng ya di Kalteng ini menarik begini Pak Kalteng Kalbar boleh di Kalteng sampai Kaltim itu di Kalimantan itu proses penepulinisasinya sangat kuat dan itu kalau kita perhatikan sebagian besar dari Kalimantan itu merupakan bagian dari kontinen nah saya yang seperti yang saya dapatkan mengapa misalnya saja di kendawangan itu ada VMS pastinya kalau ada VMS itu pasti ada continental rifting dan dalam hal ini kalau ke arah timur ke arah misalnya di Pangkalan Bun yang barusan saya sebutkan tadi itu saya dapatkan lagi jadi ada kemungkinan bahwa katakanlah dari Kalimantan Barat sampai paling tidak sampai Kalimantan Tengah itu potensial karena dari situ merupakan bagian-bagian yang katakanlah continental continental RIP kalau kita lihat dari paparannya Pak Andang Bahtiar publikasinya Pak Andang Bahtiar yang berkaitan dengan tektonik Kalimantan Barat itu sangat mungkin terjadi apa namanya banded iron formation penemuan banded iron formation selanjutnya di Kalimantan Tengah bisa jadi bisa jadi baik Pak selanjutnya pertanyaan dari Pak Abdul Wahid tadi iron berasosiasi dengan mangan saya di NTT Pulau Timur kaya akan mangan bagaimana potensi keberadaan ironnya keterkaitan dengan geologinya mungkin nah gini banded iron formation itu selalu bersamaan dengan mangan mangan itu biasanya relatif agak jauh dari banded iron formation sendiri kalau saya lupa kalau tidak salah di bagian kistalnya di dalam sistem itu jadi kalau kita melihat adanya pusat erupsi hidrotermalnya paling dekat dengan pusat erupsi hidrotermal itu bisa menghasilkan mangan menjauhi pusat erupsi hidrotermal itu dia akan menghasilkan banded iron formation jadi kalau misalkan dugaan yang Anda mendapatkan mangan mungkin Anda harus mencari level dimana relatif jauh terhadap itu memang tidak mudah karena apa karena sebagian besar yang mempunyai endapan BIP bisa saja umurnya tua itu sudah terlipat kuat orang bisa menganggap bahwa apa yang kita dapatkan bisa saja lapisan banded besi yang masif bisa dikatakan sebagai fein wajar saja kalau kita tidak mengetahui modelnya dianggap sebagai fein padahal itu merupakan suatu lapisan yang terlipat itu yang memang rumit saya mengalami hal itu juga di Gunung Kasih di Lampung jadi investor itu kesulitan mencari dimana apa namanya endapan mangan berikutnya karena dia sepertinya supported itu ternyata tipikal dari lipatan lipatan yang terlipat kira-kira begitu Pak Pak Andri sepertinya pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir untuk sesi presentasi kali ini mungkin karena pertanyaannya semakin banyak apakah boleh dicantumkan email di chat oh boleh oh boleh andrissm at gmail.com andri ssm baik Pak ya terima kasih banyak kepada Pak Andri Subanrio telah mengiski Sasami 10 ini saya coba undang kembali Ketua MGEI yaitu STJ Budi Santoso silahkan Pak Budi terima kasih Pak Alcim atas waktunya dan terima kasih dua narasumber kita yang luar biasa dari WETAR dan juga Mas Andri SS Subanrio meskipun tadi sempat ada gangguan teknis ya di awal tapi tanpa rasa respect kita ke Pak Andri yang sudah sampaikan wah ini panik ini Mas dua laptop tidak bisa connect ini sudah pakai HP file-nya dikirim nanti kami yang handle presentasinya Mas Alhamdulillah ini sudah akhirnya terjadi juga demikian juga tadi ada beberapa ini ya beberapa apa namanya itu isu koneksi gitu dari narasumber kita dari WETAR tapi di luar itu saya pikir ini sesuatu yang luar biasa pengetahuan dan sharing informasi knowledge challenge yang jelas untuk eksplorasyonis ke depan bahwa target VMS VHMS side text BIF sesuatu yang mungkin jarang didengar karena orang selalu mengasosiasikan dengan umur yang tua suatu saat nanti mungkin IOCG juga itu bisa jadi hal-hal yang dulu Yagi MGI pernah menyampaikan ini sebagai unconventional exploration target untuk future dan artinya semakin banyak bukti-bukti bahwa itu ada terima kasih Mas Adi Subbandrio terima kasih Pak Adi Sukri kemudian juga Mas siapa tapi lupa saya namanya Eko Mas Eko Mujono yang sudah sharing tentang WETAR masih banyak Mas Eko WETAR ditunggu sharing berikutnya untuk update-update temuan-temuan baru di WETAR dan sekitarnya Mas Eko Baik terima kasih semua atas nama ada foto bersama karena sebentar lagi juga akan langsung di foto screennya oke screen screen foto silahkan silahkan admin Mbak Acim bisa mungkin bisa Pak silahkan ini saya kebetulan berada di pinggir sungai di pinggir sungai di Sigli di hutan saya Baik satu dua tiga sudah Pak oke terima kasih banyak sekali lagi mohon maaf lahir dan jenis stay healthy selamat hari raya Idul Fitri bagi yang merayakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya tepuk tangan semuanya terima kasih terima kasih terima kasih Pak STJ Pak Budi mantap 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 oke oke terima kasih sampai jumpa hari Rabu depan Pak Andri materinya ya kopi biasa saya Mangga 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 koleksi koleksi Mangga Mangga Pak siap siap mantap Pak Andri apakah materinya boleh kami share kepada peserta Pak boleh boleh silahkan aja PDFnya itu silahkan di apa di share gak masalah ini nampak sungainya udah liat gak PDF Pak ya Buka PPT ya Pak Adi Pak Adi Pak Adi Pak Adi Sukri nanti dilanjut ya programnya ya Pak Adi wah Assalamualaikum Pak Pak Adi Pak Adi nanti dilanjut ya programnya ya ya kita bahas lagi yang itu siap lah nanti programnya dengan Pak STJ ini Pak Budi oke siap Pak Edward yuk terima kasih Pak Adi terima kasih Pak Adi luar biasa Pak Adi terima kasih terima kasih banyak Bapak dan Ibu semuanya saya tutup presentasi kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih